Semua kata rindu-Mu semakin membuatku tak berdaya Menahan rasa ingin jumpa Percayalah padaku, aku pun rindu kamu Ku akan pulang melepas semua kerinduan Yang terpada Jangan katakan cinta Menembatkan rasa Hai ketemu lagi dengan A.A.A.A.A.J.T.K. di sini Dan hari ini aku mencobain sama Regen 4 di sini Jangan heran sama kegilaan kita tadi ya Karena kita lagi menghibur diri kita hari ini Dan aku harap kalian semua juga yang lagi nonton video ini Pastinya tetap semangat juga Menjalankan ibadah puasanya dengan lancar Kalau yang gak puasa Tetap sehat Tetap beraktifitas Ya betul sekali Hari ini aku sama Raiga bahagia banget Karena kita melepas kangen dengan duetnya Onyo sama Ane Nah, udah lama banget ya kita gak reksin Konser kayaknya terakhir Oh iya, bener konser terakhir ya Sudah lama guys Kali ini Onyo sama Anet nyanyi lagi berdua Di acara Acara buka di MOP Bukan MOP, kalau buka puasa ini daun su Kalau sahur baru MOP Nah kau, ketukar-tukar Ketukar terus ini Puasa biasa ketukar Kadang-kadang kita ngeliat karetannya kayak mie goreng Ini kan sama puasa, iya kan? Hahaha Kecewa kayak kurma Atau ada kan yang sebutin meme-nya kayak gitu kan? Tapi kali ini kita gak akan ketukar lagi nih Karena Onyo sama Anet nyanyiin lagu kangen dari Dewa ya Ya, dia 19 Betul sekali Ini lagu legend banget sih Legend sih Gila sih ini lagu Bener-bener long last banget gak sih Dari zaman dulu sampai anak Zaman sekarangnya tau lagunya ini Iya, iya Banyak omong, banyak 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 Langsung nonton aja, mending Ya udah, yuk Oh Onyo sama Anet nyanyiin lagu kangen Tapi sebelum itu buat temen-temen semua yang belum subrek channel ini Boleh kangen lo tangan-tangan Kalian yang baru datang kesini buat mencet tombol subreknya Yuk bisa ya Kangen banget kunjukkan langsung Ya udah mah diim aja tapi Ya nonton aja terus ya Yuk langsung aja kita liat penampilannya Onyo dan juga Anet nyanyiin lagu kangen Oh Oh Kayak sulung ini mereka lebih ini ya Lebih cantik, cakep ya Kuterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Bukan kalo orang biasa kan Keterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Oh nore Keterima suratmu Keterima suratmu Keterima suratmu Versi tata ya Versi tata ya Tapi masih tata sama puri jaman bahu lho Jadi beda versi beda gak masalah Nadenya aman Itu yang paling penting lo mau nyanyi kayak gimana Nadenya aman Nadenya aman Tunggu Akan semua ini ya Terpabar Dirimu Udangkan nadisnya Dirmu Tunggu kan Aku sekalanya Dirimu ya Pendek Tapi ada Pakluyukan Iya, perbedahan tangganya itu cepet banget Luar biasa sih, itu gak semua orang bisa kayak gitu sih Gimana bagaimana sih? Dirimu, dirimu, dirimu Kayak gitu lah ya, gak bisa ngikutinnya Aduh, gue setolah gini Maaf ya banyak tunnya karena Onyo banyak banget ngeluarin keahliannya disini Yang bilang kita banyak bacot karena di stop-stop Ya gimana lagi? Kita mau nge-reaksiin Gimana kita dengerin doang, baru kita ngomongin lebih gak enak lagi Gimana lagi nih? Eh Mansur, namanya juga video reaksiin Yang kita begini, reaksinya begini Kalau lu ingin reaksinya kayak lu bikin juga sendiri Kalau lu pengen nonton Onyo nyanyi, langsung ke channel-nya The Onsu Kita ke video reaksi, channel pada ribet deh Tapi ini kenapa kita selalu stok di bagian-bagian itu Karena kita takut kelupaan Nah itu, jadi Boom-boom Boom-boomnya itu kita mau keluarin nih Itu refleksnya, kita langsung keluarin Kalau kita ntar-ntar ini lupa Kayak gini nih sekarang Lupa nanti, Mansur Ini R&B-nya cakep banget ini R&B-nya cakep banget, sumpah Jadi kita tuh apa yang terjadi itu lebih baik langsung ngomong Langsung kita keluarin Karena kita gak suka ngomong di belakang Eh apa sih, kayak nyambung Asik Mati-nya mati Asik Yang aku suka kalau Anet nyanyi tuh dia kayak ini Kayak males-malesan Tapi tuh enak suaranya Caranya nyanyi tuh dia agak males-malesan Tapi ngeret-nyeret Gitu aja Dan onyo tuh e-onyo lagi Anet itu lebih suka yang kayak lurus-lurus Kalau lagu-lagu tertentu dia lulus-lulus aja Dia mainin vibra-vibra-nya Itu tuh enak banget Beda sama onyo sih Onyo tuh suka banget main main riff and run Nah itu Jadi mereka begitu nyatu tuh Pas gitu ya kan Kayaknya Anet gak apa liriknya Matanya soalnya lirik Tuh Tuh, aduh aku ngomong Lid matador ya Iya Baru aku ngomong tadi Mata Anet soalnya ngeliatin ke matador Anet ngapal Tiba-tiba Anet langsung kayak hilang aja Ya gak masalah sih Kalau orang kagetauan bagaimana Iya kan Karena itu artis gede tuh kalian pikir Mereka gak pake matador Di depannya tuh ada TV gede banget Apalagi TV jaman sekarang Apalagi TV jaman sekarang Kadang-kadang lagu tuh Roundan apa terjadi apa Ya kan Iya kan Pokoknya di depan-depan mereka tuh Banyak banget matador-matador Buat yang belum pernah main ke studio Studio apapun nih ya Di depan tuh ada berapa depan Kiri kanan tuh semua ada matador TV Gede Dan hurufnya gede-gede banget Gede banget tuh Gede banget tuh Gede dari gue Tapi kepintaran penyanyi atau MC tuh Saat melirik tuh mereka tuh gak ketahuan Karena itu Asin Asin Sumpah gue hangen banget tuh di channel Apa acara di MOW channel MOW musik Iya ya Iya gak sih Mereka cover-cover terus Soalnya sekarang kan cover-covernya agak Agak ada Ini ya ya Udah ada peraturan-peraturannya Jadi kerja sembarangan sih Kayak inginan kita sih Mereka cover mulu ya Kayak dulu kan Kolep sama ini sama itu Tapi ini harmonisasinya dapet banget Keren banget Sumpah enak banget Enak banget Pas banget Anet juga gak terlalu monoton Menonjol Gak kenceng suaranya Tetep ngimbangin suaranya Onyok gitu Betul Hanya pada peraturan-peraturan aku Rindu kamu Ku akan pulas Eh Baral Pulus Semua kerinduan yang terpaksa Sekali lagi Kayaknya mereka sudah satu jiwa Jadi berhenti disini Kita paham Sampai mana paham Suara dua paham Tadi kan kita bilang ya Onyo hobinya revenderan Anet hobinya kalau lagu gini Dia ada yang lurus Tapi saat bareng Gak ada Onyo gak keluarin rev Anet juga ngimbangin Ikutin caranya Onyo Onyo ikutin caranya Anet Sampai kata lagi berhenti-berhentinya itu sama Sumpah Kalau Onyo itu pasti udah yang Semakin membuatmu Bisa gitu ya Masih gitu kan Pasti udah begini kalau Onyo sendiri yang nyanyi Tapi disini Bener-bener kayak ngimbangin Dua-duanya Saling ngalah Saling apa ya Yang penting kita bagus nih Gak perlu menjual satu-satu Kalau lagi bareng Itu sih kelebihan mereka berduanya Jadi harmonisasinya tuh enak gitu Mereka berduanya Kita buang lagi Varef ya One Two One Two 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 One Two Tuh Saat Onyo tadi ada improvisasi Anet tuh diam Seng ngasih Ngasih space buat Onyo Ngasih space Betul sih Silahkan yuk Tuh kan saat kira-kira udah mau ini lagi Masuk lagi Dan aku suka tadi pas di awal Eh bukan di awal Pas mau mulang lagi Ya Masuknya tuh Dua-duanya tuh bareng Dan gak ada keraguan gitu Langsung Just gitu Tuh kalau bisa lihat ya Tadi ya Yang tadi aku bilang yang tadi sama Raiga nih Punyo sama Anet nih Percayalah padaku Aku merindu kamu Kuatkan kuatkan Percayalah padaku Aku merindu kamu Kuatkan kuatkan Memang semua Perinduan Yang terpendam Oh 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 my God Weh serai Sa mene Tipis sedikit Tapi tidak masalah Aku suka banget Cuma segitu doang ya Di ujungnya Sama-sama lembut Gitu Paham gitu Ini mau closing Terakhir Bagian part terakhir dari lagu Kalau kita kencengin Kayaknya gak endorse Jadi mereka nyanyi agak dilembutin Bener-bener satu jiwa Udah tau banget Ini Beneran nih Kayak Kode-kodean sama mereka Udah 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 tau Gimana gimana Jadi Porsi masing-masingnya udah tau Kalau pas kita bareng itu Porsinya segini Udah tau gitu ya Saat Onyo ada improve Anet kasih space Saat Anet pengen nyanyi Onyo kasih space Bagus banget Komunikasi antara Onyo sama Anet Begitulah Memang kolaborasi Atau duet maupun trio Harus Begitu Klop semuanya Space-space Betul Sekali Dan aku yakin Aku juga kasih space Buat kalian semuanya Buat pencet tombol subrek di bawah Aku tuh baik loh Kalau space Gak akan pernah habis Sebelum sampai 100M Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye bye